Pemirsa Beranda Kenapa ayam tidak bisa terbang? Itu dok, kenapa ayam tidak bisa terbang itu dok? Ayamnya belum pernah naik pesawat Kenapa ayam tidak bisa terbang? Sebenarnya bisa terbang menurut saya ayam tapi tingginya tidak terlalu tinggi Kalau kita gubra-gubra kan ayam terbang Loncat mungkin sepertinya dok? Terbang, mayanya belum pernah lihat saya nemu ayam terbang Oke ini ada pertanyaan selanjutnya silahkan Poma Kenapa hantu cewek sukanya pakai das terpanjang? Kenapa hantu cewek sukanya pakai das terpanjang dok? Kalau das ter pendek boroknya kelihatan Oke bisa pertanyaannya Lanjut Pomae silahkan Kenapa kalau rindu terpendam itu bisa bikin sakit sampai ke badan-badan? Pomae tadi tanya, kenapa kalau rindu terpendam bisa jadi badan itu sakit-sakit gitu dok? Oke karena nusuk-nusuk badan, rindu itu menusuk sekali Rindu itu berat Iya, kalau enggak ya jangan dipendam Diungkapkan saja gitu ya? Iya, diungkapkan lebih ringan Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pomae, pertanyaan terakhir Kenapa obat orang dewasa rasanya pahit semuanya? Kenapa obat orang dewasa rasanya pahit semuanya? Kalau manis semua orang makan obat deh Kan enggak penting banget kalau enggak sakit gitu Ini memang pertanyaan Pomae ini suka menggelitik ya doknya Tapi memang Seger juga orang yang ngantuk jadi seger ya Iya dokter kita lanjutkan kembali nih ya doknya Tentang dampak dari kurang tidur Dok, gimana sih cara kita untuk bisa memberikan Atau bisa mengalami tidur yang berkualitas? Oke, banyak orang memang kita tidak bisa samakan pola kerja Ya stresor pekerjaan dan sebagainya Cuma kita harus melatih higien tidur Tadi higien tidur adalah tidur pada waktu yang sama setiap malamnya Dan sebelum tidur jangan terlalu banyak aktivitas Makan juga sedikit Jika 30 menit tidak bisa tidur Dia harus mencari tempat lain Jangan dipaksakan Sehingga kan orang bilang Kok udah susah tidur dimeremin, dipejemin, enggak bisa Harus mencari tempat yang lain Dan memang beberapa orang Pola tidurnya akan tambah Dalam ketika lampu redup Suara-suara dikurangi Tapi ada juga yang nonton TV Kenceng-kenceng dia malah tertidur Jadi tergantung dari sendirinya yang kebiasaan itu Jadi higien tidur penting sekali Oke kalau untuk dokter sendiri nih pengalaman dokter kan dokter juga sama seperti saya gitu ya Pekerjaannya kita tidak mengenal waktu dong Lalu bagaimana cara dokter untuk bisa mencukupi kebutuhan tidur untuk tubuh dokter sendiri? Kita bilang sih namanya bales dendam ya Kebetulan saya ngambil CBH di Singapura Cognitive Behavior and Hypnoterapy Ini sangat profesional Saya melatih diri saya Walaupun misalkan saya sering kuliah terbang ke Singapura Itu dalam pesawat saya langsung lakukan sendiri Seperti meditasi Kalau orang bilang Tapi kita lakukan CBH Itu melatih mindset kita Kita relax, kita nyaman, kita seger Itu bisa walaupun hanya 1 jam, 2 jam Pola tidur saya yang hilang 6 jam Bisa segar kembali Tapi dokter pernah mengalami dampak dari kurang tidur? Ya seperti kemarin saya baru terbang dari Singapura jam 3 dini hari Terus mendarat langsung praktek di RSPP Pasiennya kebetulan penuh Alhamdulillah jam 8 malam baru selesai Dan tengah malam ada beberapa kasus emergensi Tidurnya kurang sampai saat ini saya lumayan segar Karena kita lakukan tadi treatment diri Kira-kira dok sepertinya Apa sih kasus-kasus yang membuat orang ini sulit tidur? Kenapa mereka sulit tidur? Otomatis ada faktor fisik dan psikologis Fisik ya penyakit-penyakit fisik membuat orang sulit tidur lah Seperti pasien kanker Itu dia kan nyeri Sakit Sehingga sulit tidur Pasien-pasien neurologis Perubahan sel saraf Itu juga sulit tidur Ada faktor yang juga perilaku Minum obat-obatan yang tadi ditanyakan tidak terkontrol Minum alkohol Nah itu membuat sulit tidur Nah Bagaimana kita mensiasatinya ya Kita harus bisa Mengenal atau Kemampuan kita bekerja Dan kita langsung Mengalihkan dengan memberikan Pola tidur walaupun Sebentar tapi cukup maksimal Berkualitas Berkualitas Mungkin apa pesannya ingin dokter Anda sampaikan kepada orang bijak di rumah yang nonton beranda ini hari ini Agar mengetahui pentingnya waktu yang cukup untuk tidur Oke Mungkin beberapa diantara kita berbeda pekerjaan atau ya ada yang traveling cukup banyak Kita menganggap bahwa tidur itu harus di malam hari dan harus cukup waktu 7 atau 8 jam Mungkin mindsetnya harus dirubah karena kita bisa tidur tidak harus malam hari bisa siang sore Waktunya juga tidak harus 6-8 jam Kita hanya sesingkat mungkin Tapi kualitas kita merasa fresh, nyaman Itu sudah cukup Menurut saya Itu yang merubah pola kita Untuk merasa hidup segar Hidup nyaman Karena tidur berkualitas Baik Terima kasih dokter Enda Atas perbincangan yang di beranda dan pemirsa Sekian beranda hari ini Semoga saja Anda yang masih Suka kurang tidur dan Masih suka begadang Anda sudah harus menghentikan kebiasaan buruk Anda tersebut Saya Jihan Novitel pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!